selamat datang kembali di channel kami tip trik sekitar kali ini saya akan mengunboxing dan mereview sebuah mic kondeser toughware bm800 dan cara menggunakannya tanpa mic stand sebenarnya barang ini sudah datang beberapa hari yang lalu cuma saya coba terlebih dahulu untuk kasih review di video ini ini harganya hanya 150 ribuan ya teman teman bisa cek di lapaknya dan ongkirnya gratis saya pakai kode voucher seperti biasa link lapaknya ada di deskripsi kotak dari toughware ini ada dua macam ada yang besar dan ada yang kecil saran saya lebih baik teman teman cari yang kotaknya kecil aja isinya sama kok cuma lebih ringkas aja kemasannya hanya kena berat 1 kg ongkirnya oke ini dia teman teman sangat ringkas sekali awalnya sebelum saya buka wah ini kayaknya kena tipu ini dengan kotak sekecil ini saya pikir micnya kecil juga ternyata bisa teman teman lihat sendiri ini dia micnya sama seperti para youtuber lain yang review mic ini oke ini dia micnya tuh ini micnya sendiri teman teman ini busanya pokok filternya teman teman lalu ada shock roof mount ini kabelnya kabel XLR tuh panjang sekali kabelnya ini teman teman oke kita pasang kabelnya ini gak perlu dipanjangin semua cukup sedikit aja teman teman saya ini hanya beli micnya aja yang lain lain karena lebih irit ini hanya saya cantulkan di tripod aja nanti ini bisa langsung dihubungkan ke hape teman teman hape android suaranya lebih keras lebih bagus di hape dibanding ke laptop tapi harus menggunakan ini namanya splitter ini kita colok ke bagian sini nah ini ke hape kita kalau ke laptop langsung seperti ini untuk berbicara kita harus berhadapan yang ada di tulisan taffirnya saya pasang busanya teman teman ya kita pasang dulu shocknya seperti ini teman teman seperti ini kita langsung colok ke handphone kita ini yang saya pakai sekarang ini saya pakai mic dari acceptory teman teman ya bawaan handphone saat ini saya menggunakan mic taffir pm800 bisa teman teman bandingkan sendiri suaranya kalau menggunakan headset tadi suaranya masih bising banyak noise dan terdengar suara kipas setelah menggunakan ini lebih jernih tanpa noise walaupun ada sangat sedikit sekali saat ini saya menggunakan mic taffir pm800 langsung di colok ke laptop suaranya sangat kecil sekali teman teman padahal ini sudah saya naikkan ke 200% ini dia teman teman saya cantorkan di tripod seperti ini seperti ini teman teman kelebihannya menurut saya mic ini hasilnya bagus sekali jernih yang biasanya saya pakai mic dari headset dan mic dari hp langsung noise nya banyak sekali suara kipas suara tv suara anak saya suara nyuci suara kendaraan dan berbagai macam suara menggunakan mic ini suara noise tersebut hilang semua teman teman walaupun tidak hilang 100% lalu bisa digunakan di hp android langsung suaranya lebih bagus dan keras tapi harus pakai splitter lalu kekurangannya jika digunakan untuk membuat tutorial atau berbicara sambil bergerak suara kita bakal kecil besar gak stabil walau hanya jaraknya beberapa cm saja karena mic ini diperuntukkan untuk kerekaman berdengi lalu bila digunakan langsung ke laptop suaranya kecil harus pakai sound card tambahan dan phantom power katanya untuk mengatasinya saya rekam suaranya ke hp dulu baru dipindahkan ke laptop atau bisa juga langsung rekam video menggunakan mic ini selebihnya bagus semua ini menurut saya sendiri dibanding dengan berbagai jenis mic yang saya gunakan selamat menikmati selamat menikmati untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali ada satu keyakinan yang membuatku bertahan selamat menikmati penantian ini kan terbayar pasti lihat aku saya yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang dan selalu saya hatiku kau genggam aku takkan pergi menunggumu di sini oke sekian dulu terima kasih telah menonton semoga termanfaat jangan lupa klik like komen dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih